Bagi kalian yang sedang mencari iPhone Compact, pilihan yang paling masuk akal di bawah 6 inci itu kalau nggak iPhone 13 mini, ya iPhone 11 Pro. Sebenarnya iPhone 12 mini juga masuk, cuman baterainya kurang begitu bisa diadalkan ya. Dan kita tahu bahwa iPhone itu memiliki performa jangka panjang yang baik, bahkan 11 Pro yang rilis tahun 2019 pun masih relevan di tahun ini. Dan untuk kameranya, terutama untuk videonya, stabilisasinya itu bagus banget ya untuk iPhone. Tapi, what if I told you, kalau ada sebuah smartphone flagship compact dengan performa 11-12 dengan iPhone, bahkan di beberapa skenario lebih baik, kemudian yang kedua, sistem stabilisasinya itu juga nggak kalah, bahkan lebih baik ya, ditambah lagi baterainya badak banget, lebih awet dibandingkan dengan 2 smartphone yang saya sebutkan tadi. Yuk kita mulai videonya. Yap, ini adalah Asus Zenfone 9. Ya, ya, saya tahu ini adalah Android, bukan dibandingkan dengan iPhone ya. Di video kali ini, saya akan memperkenalkan, ada HP compact loh, yang dari performanya bagus, kemudian videonya juga bagus. Kita ngomongin soal performanya terlebih dahulu deh. Jadi, Asus Zenfone 9 ini menggunakan chipset flagship dari Qualcomm. Ini adalah varian terbaru kedua ya. Kemudian untuk RAM-nya ada beberapa pilihan, 6GB dan 8GB, internalnya juga 128-256GB, dan diperkali dengan baterai 4300mAh. Dengan Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, dia memiliki skor AnTuTu lebih dari 1 juta ya, teman-teman. Itu pun yang varian terendah, 6GB, 128GB. Kemudian kalau kita melihat data benchmark yang lain, Snapdragon 8 Plus Gen 1 itu secara kemampuan CPU, nggak terlalu jauh dengan A15 Bionic. Bahkan GPU-nya itu lebih powerful ya. Apalagi kalau kita versi dengan A13 Bionic di iPhone 11 atau 11 Pro. Jadi, dari segi performanya, memang dia bisa menyeimbangkan dengan si iPhone 13 mini sekalipun. Bahkan untuk skenario seperti gaming experience, si Asus Zenfone 9 itu lebih matang ya dari segi stabilisasi performa dan sistem cooling-nya. Karena memang iPhone tidak diberuntukkan untuk bermain game. Buktinya saya bermain Genshin Impact kurang lebih 30 menit, itu fps yang diberikan kurang lebih 55 fps ya. FPS seperti ini jarang banget bisa diberikan oleh iPhone, karena ya itu tadi cooling sistemnya kurang baik. Jadi, untuk bermain game dengan ukuran sekecil ini, itu masih sangat mumpuni banget. Kemudian untuk kemampuan baterainya, saya bisa bilang, Asus Zenfone 9 ini lebih iret dibandingkan dengan iPhone 11 Pro, bahkan 13 mini. Kalau teman-teman melihat review saya yang 13 mini, itu rata-rata SOT-nya itu di kisaran 5-6 jam. Tapi kalau kita ngomongin si Asus Zenfone 9 ini, SOT yang bisa didapatkan, itu bisa sampai 7 atau 8 jam, teman-teman. Jadi, untuk HP sekompak ini, dan kebetulan efisiensi dari Snapdragon 8 Plus Zenfone itu juga sangat baik. Maka, saya bisa confirm dari segi baterainya, lebih awet si Asus Zenfone 9. Eh, tunggu dulu. Oke, performa dan baterainya awet. Gimana dengan fitur dan kualitas videonya? Apakah sudah kayak iPhone? Tenang-tenang, karena statusnya adalah flagship, maka fitur-fitur flagship juga disematkan di Asus Zenfone 9 ini. Mulai dari layarnya yang terlebih dahulu deh, ini adalah magnet utamanya. Ukurannya itu di bawah 6 inci, 5,9 inci dengan panel AMOLED. Dan refresh rate-nya juga bervariasi ya, ada yang 60Hz, 90Hz, sampai 120Hz. Kemudian untuk fitur-fitur yang lain, seperti NFC dan stereo speakernya, untuk HP sekompak ini termasuk dalam kategori bagus. Kemudian untuk koneksinya, dia sudah mendukung 5G. Dan Wi-Fi-nya sudah bertipe Wi-Fi 6A ya, jadi ini teknologi yang terbilang baru. Sampai IP rating IP68 pun juga disematkan di Asus Zenfone 9 ini. Dan yang mungkin lebih impresif lagi, untuk sekelas flagship, dia masih menjaga lubang 3,5 mm audio headphone jack. Gimana? Lengkapkan fitur-fiturnya, memang tidak ada wireless charging-nya. Cuma untuk kebutuhan sehari-hari, saya lebih sering menggunakan 3,5 mm audio headphone jack-nya. Kemudian untuk kameranya, sebelum kita ngomongin hasil foto dan videonya, saya pengen ngasih tau speknya terlebih dahulu. Ada dual setup kamera di bagian belakang, yaitu 50MP untuk main lensanya. Kemudian ultra-way-nya 12MP. Dan nggak tanggung-tanggung, ultra-way-nya juga merangkap dengan kamera makro. Kemudian untuk selfie-nya, mendukung 12MP. Buat hasilnya, ini saya bandingkan side-by-side dengan iPhone 11. Hasilnya nggak kalah oke ya. Bahkan untuk mereduksi pencahayaan, menurut saya Asus Zenfone 9 komputasional fotografinya lebih oke. Namun saya akui, iPhone itu memiliki konsistensi yang sedikit lebih baik ya. Kemudian buat night mode-nya juga nggak kalah oke si Asus Zenfone 9 ini. Bahkan di semua kameranya sudah mendukung night mode. Dan ditambah lagi ada 3 poin yang membuat Asus Zenfone 9 itu bisa menyanyi iPhone, bahkan bisa lebih. Yang pertama adalah, Asus Zenfone 9 itu memiliki autofocus di semua kameranya. Bayangkan, di kamera depan dia juga ada. Kemudian di kamera utama jelas ada. Sampai kamera ultra-way dia memiliki autofocus. Kemudian untuk poin kedua, semua kameranya, baik kamera depan, belakang, sampai ultra-way, itu memiliki resolusi sampai 4K. Kamera depannya saja sih yang 4K 30fps. Untuk kamera belakangnya, dia mendukung 4K 60fps. Kemudian ultra-way-nya juga bisa 4K 60fps. Bahkan sampai 8K 24fps. Jadi nggak kalah ya dari segi pilihan resolusinya. Kemudian poin ketiga adalah sistem stabilisasinya. Teknologinya lebih advanced ya. Nggak hanya OIS, nggak hanya Safe Image Stabilization, tapi dia menggunakan 6-axis Hybrid Stabilization. Jadi kalau kalian melihat dan buka kamera utamanya, dia gerak-gerak sendiri ya. Dan hasilnya, itu bener-bener stabil banget. Bahkan menurut kami, itu lebih stabil dibandingkan dengan iPhone. Videonya ini 4K 60fps. Ya, sama-sama stabil keduanya. Menurut saya, Zenfone 9 lumayan bisa nyanyi sih. Ultra-way dari si Asus Zenfone 9. 4K 60fps juga. Stabil banget. Ultra-way-nya pun juga stabil. Dan HDR-nya juga keren ya. Buat hasil G-Story, seperti biasa saya taruh di Instagram saya, Edi Maswahyuka. Untuk sekelas Android, detailnya nggak terlalu burih ya. Bahkan ini di atas rata-rata. Ini saya bandingkan dengan rekaman aslinya. Keren kan? Gimana? Sudah teracuni belum? Dengan kemampuan si Asus Zenfone 9 ini. Memang beberapa aspek yang saya sebutkan tadi, dari performanya, cek. Kemudian kemampuan baterainya, double check. Dan sampai videonya, itu juga nggak kalah dengan iPhone. Bahkan stabilisasinya dengan teknologi yang baru, itu menurut saya lebih stabil dibandingkan dengan iPhone. Apalagi harganya juga terbilang terjangkau ya. Dengan varian 6.128 aja, brand new itu dibadol dengan harga 7,9 juta. Dan ada juga varian yang 16GB ya. Memang sebagus itu, Asus Zenfone 9. Bagi teman-teman yang memang sedang mencari pengganti iPhone, tapi nggak terlalu melulu soal produk Apple. Dan compact juga sih, di 5,9 inci. Tapi ya memang nggak se-perfect itu ya. Salah satu pertimbangan yang perlu kalian tahu, yang pertama adalah dari segi desainnya. Bukan dari segi desain secara keseluruhan ya, karena secara keseluruhan justru saya suka dengan kamera yang intimidatif seperti ini. DC-nya anti-mestream. Cuma dari segi materialnya di bagian belakang, jenis bahan yang digunakan, itu bukan aluminium, melainkan kayak plastik kasar gitu. Kalau teman-teman pernah pegang amplas, ya kayak gitu sih rasanya. Karena dengan bahan seperti ini, terutama untuk yang warna hitam, merah, dan biru, dia cenderung mudah pudar ya. Itu kenapa saya memilih yang warna putih. Kemudian yang selanjutnya adalah kamera depannya. Meskipun untuk pencahayaan yang cukup, dia sudah mendukung 4K 30fps, cuman untuk kondisi yang kurang cahaya, hasil kamera depannya itu agak kurang ya, menurut selera saya. Kemudian catatan yang ketiga, seperti yang sudah saya sebut tadi, kalau kebiasaan teman-teman menggunakan wireless charging, ya di Asus Zenfone 9 itu nggak ada wireless charging. Dan catatan terakhir, software-nya. Saya sebenarnya cukup suka dengan software stock Android seperti ini. Nggak banyak bloatware, kemudian digunakan juga sangat mudah, sampai opsi UI kameranya juga simple. Pokok men, untuk kebanyakan orang teman-teman, bakal langsung instantly gampang sih, menggunakan si Zenfone 9 ini. Yang saya kurang begitu srek adalah update software-nya, yang dia hanya menjamin sampai 2 tahun. Sekarang kan sudah Android 13 ya. Mungkin pertama hape ini rilis itu Android 12, diperkirakan sampai Android 14 ya. Minimal. Semoga aja Android 14 ini bisa ditingkatkan lagi sampai Android 15. Itu sih menjadi PR dari Asus Zenfone 9. Bagaimana menurut kalian soal si Asus Zenfone 9? Kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Kalau teman-teman terbantu dengan video ini, referensi baru. Kasih tahu kita juga di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out. Sub indo by broth3rmax